Selanjutnya nomor 39an, ini tentang perhitungan laba bersih. Datang perusahaan dagang Arjuna per 31 Desember sebagai berikut. Kamu bisa lihat soalnya, ya datanya penjualan, potongan penjualan dan sebagainya. Yang ditanya laba bersih sebelum pajak. Berarti kalau pertanyaannya sebelum pajak, berarti pajak gak perlu kamu hitung. Untuk rumus laba bersih itu sendiri, dimulai dari laba kotor, baru dapet laba bersih. Laba kotor, kamu harus cari dulu penjualan bersih. Penjualan bersih adalah penjualan kurangi potongan dan retur penjualan. Penjualannya Rp30.500.000, kurangi potongan dan retur Rp2.500.000 ditambah Rp1.500.000, Rp4.000.000. Dapat Rp26.500.000. Nah, Rp26.500.000 masuk ke sini, penjualan bersih. Ada HPP. HPP di situ tertulis Rp11.000.000. Jadi kita tinggal kurangi Rp15.500.000. Sehingga laba bersih itu Rp15.500.000, masuk ke sini, ditambah pendapatan di luar usaha ini kalau ada yang dikatin Rp3.000.000, dikurang semua beban, baik beban usaha maupun beban di luar usaha. Rp500.000.000, Rp1.500.000, dikurangi ya. Jadi didapat laba bersih sebelum pajak, bisa tambahkan. Laba bersih sebelum pajak Rp16.500.000. Jawaban yang paling tepat adalah yang C.